Oke teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to channel RCVios Limo Dengan otomotif yang mempersatukan kita Kali ini akan kita review mobil pesanan Om Rico dari Jakarta Jadi beliau akan ambil besok Ke lokasinya RCVios Limo Nah teman-teman, di belakang saya ini Warnanya warna abu-abu, kemarin saya sempat Memang mengarahkan ketika teman-teman Lagi cari mobil yang gelap, tapi Gak mau warna hitam, yang gampang Dirawatnya, gak terlalu keliatan Pas saat lagi baret-baret Atau lagi gak terlalu banyak debu Nah, pilihan yang tepat adalah warnanya dark grey Yaitu warna abu-abu, yang gak terlalu gelap Dan gak terlalu terang, seperti ini Yang teman-teman lihat di depan layar teman-teman Ini paling cocok pilihan Ketika teman-teman cari mobil yang warnanya Gak mau warna hitam Tapi warnanya mau warna gelap, nah ini Warna dark grey, ini konsepnya Konsep TRD Sportivo Yang di request sama Om Rico, ini budgetnya Habis 120 juta rupiah Tahunnya 2015 Dengan konsepnya Nanti akan kita spill Dari bagian luarnya Sampai dengan di bagian dalamnya Jadi Om Rico sudah kasih list Memang dia sudah sering nonton Nonton RC Vioslimo Jadi semuanya dicomot-comot tuh Dari bagian headlamp, body kit Bahkan sampai dengan ke velg Nah, velgnya ini Ini paling menarik kita bahas ya Teman-teman jangan lupa Di like, di share, dan di subscribe Dan tekan-teman loncengnya Agar notifikasinya muncul di handphone teman-teman semua Langsung aja kita spill Pesanan Om Rico dari Jakarta Jadi beliau tuh gak jauh-jauh sih Tapi rencananya akan dibawa ke daerah Nah, seperti itu Ini surat-suratnya sudah lengkap Baik BPKB, faktur, STNK, SPH, kuitansi Dan juga Ini, tapi masih di nama PT ya Kalau teman-teman mau cabut berkas Tinggal nambah 2 juta aja Nanti kita prosesin untuk pencabutan berkasnya Nah, gitu ya Cuacanya enak banget Adem banget Kita bahas dari sebelah kiri Eh, sebelah kanan atau depan Depan aja kali ya, yuk Kameramen Nah, teman-teman kalau untuk ke bagian Bagian depan Untuk pesanan Om Rico Untuk bagian headlamp utamanya Ini konsep Eagle Eyes Memang kalau Eagle Eyes itu punya karakter yang berbeda Dia konsep BMW Karena dia ada ambient light Di bagian sisi lampu utama Dan lampu dim Dan lampu utamanya disini sudah kita kasih Projector Lampunya kita kasih yang LED warna putih Nah, di bagian sini juga kita kasih warna LED warna putih Di bagian dalamnya Untuk lampu Eagle Eyes ini Sandnya ada di bagian dalam Jadi ini konsep Lampunya Eagle Eyes Kondisinya baru Jadi kalau Eagle Eyes itu gak ada yang second Terkecuali kalau misalkan mobil teman-teman yang request Custom-custom Projector Dan ada DRL-DRL-nya Nah, itu Lampu bawaan yang kita coating lagi Lalu kita custom Kalau lampu ini plug and play Beli baru langsung dipasang Nah, gitu Konsepnya Eagle Eyes Jadi ada Eagle Eyes Ada yang model Uranus Ada yang Citru Macem-macem Banyak-banyak macam Nah, perpaduan untuk bagian grill depan Sampai dengan kumisnya Ini kita kasih main chrome Karena konsepnya mau cari main yang elegan Mewah kelihatannya Jadi kita kasih konsep dia warnanya Depannya kita kasih chrome Kumisnya juga kita kasih chrome Dan ini part originalnya dari Toyota yang langsung Jadi bukannya disemprot Atau dikasih stiker Tapi original banget Nah, untuk ke bagian bawah Fog lamp disini Kita kasih fog lampnya Kita kasih frogy Cincinnya putih Tengahnya juga putih Dan saya tambahkan juga Untuk DRL-nya juga kita kasih warna putih Kiri-kanannya sudah kita pasangin Dan khusus body kit yang kita gunakan Di mobilnya Om Rico ini Ini konsep body kit TRD Sportivo Jadi teman-teman harus tahu Sering banget kita review itu Yaris Hikers Yang khusus punya Om Rico ini Kita kasih TRD Sportivo Karena looksnya minta elegan Dan ke bagian bawahnya Ini masih satu jengka lebih Saya pastikan aman Dari polisi tidur yang sangat tinggi Dan juga lobang Dan untuk ke bagian motifnya Di sini kita kasih warna hitam Bagian lips bumpernya juga kita kasih warna hitam Terus kombinasinya warna dark grey Sesuai dengan warna kendaraannya Nah gitu Keren Jadi sininya putih Ininya putih Lampu lednya juga putih Grillnya kita main chrome Jadi mewah banget Jadi teman-teman kalau misalkan di daerah teman-teman Banyak polisi tidur Terus banyak lubang Saya sarankan sih Kalau mau memaksakan pakai body kit Pakailah yang pakai yang TRD Sportivo ini Ya Selain pakai TRD Sportivo Mendingan main elegan aja Nggak usah pakai body kit Itu saran dari saya Dan untuk ke bagian sisi samping Kaca filmnya ini sudah kita pasang ya Depannya 40% Terus juga Wipernya sudah kita kasih yang frameless Dia mereknya kita kasih yang 3M Yang biasa dan 3M itu memang selisih harganya jauh banget Bisa Rp 1.500.000 Karena kalau 3M itu dia sudah punya nama Garansinya 5 tahun Jadi kalau kenapa-kenapa bisa digaransikan Ya Oke Di bagian kaca film samping Ini kita kasih yang 60% Talang airnya ini sudah kita kasih konsep yang slim Terus untuk di bagian handle-nya Selain di bagian depan Handle-nya juga kita kasih main chrome Ya Karena nggak cocok itu Kalau depan sudah chrome Handle-nya tidak chrome Kurang pas Ya Karena depan dan belakang juga main chrome Nanti kita lihat Terus di sini Spion ini kita kasih sudah retrack Sudah ada sen spionnya juga Dan ada elektrik kacanya juga Jadi teman-teman sudah Gampang Menggunakannya tinggal Saklarnya ada di bagian dashboard Gitu Ya Di sini ada sen kecil Sebelum jadi mobil sekalian ini Sekarang sudah kita tutup Kita kasih air flow yang kecil Manis Dan juga ada emblem VVTi di bagian atasnya Ya Di sisi velg Agak sedikit ke bawah Kita bahas Velgnya sendiri Memang Om Riko memang minta dari awal Mas Saya minta Velgnya kita pakai yang Rice Ring 17 Kalau Velg ini Ini OM-nya Toyota Rice Ring 17 Ini velgnya velg second ya Tapi kualitasnya masih 85% Kalau ban Kita kasih baru Kita kasih ban Ukurannya 205x45 Karena dia semakin besar pelaknya Kita kasih ban Semakin pipis Beda kalau ring 16 Kita kasihnya 185x55 Tapi tenang Di bagian sisi pinder Tetap kita masih main 4 jari Ring 16 juga Kita pasti main 4 jari Karena kalau Kita kasih tebal Dia akan mentok Di bagian sisi pinder atas Nah ini kita main cari aman aja Ya Kalau mau pakai ring 16 Juga masih Looksnya masih dapat Terus untuk ke bagian Livery samping Body kit samping ini Kita menggunakan juga yang TRD Sportivo Kalau TRD Sportivo itu Dia lebih pipih Lebih menyatu Dengan body Kalau untuk yang biasa Saya pasang yang Drive 68 itu Dia agak gondrong ke bawah Kalau untuk ke bagian Bawah Ini kalau pakai TRD Sportivo Masih satu jengkal lebih Kalau untuk yang Drive 68 Satu jengkal Sudah mentok Pas banget Satu jengkal tangan saya Nah ini Keren banget Looksnya Cakep masuk Ya Keren Dan untuk atas Antena siripius Sudah kita sematkan juga Warna-warna hitam Dan untuk ke bagian belakang Looks belakangnya Disini Body kit belakang Kita main yang TRD Sportivo Kombinasi warna-warna hitam Terus ada sensor parkir Di bagian belakang Dua titik Dan untuk ke bagian Terang klit belakangnya Ini dia Yang saya bilang Kita main juga krum Karena Depan Samping Handle Sama belakang Harus paket Krum Karena kalau Satu-satu Kurang Kurang pas Jadi kalau Depan Belakang Sampai dengan Handlenya krum Mewahnya dapat Tahtanya naik lagi Disini juga ada Emblem Vios TRD Sportivo Nah Dan di bagian Spoiler Ini enggak Kalau kita pakai Ini kita namakannya Ducktail Jadi ducktail ini Enggak terlalu tinggi Dan juga Dia tuh kayak Nyatu sama Bagasi belakang Sewarna dengan Warna kendaraannya Ini namanya Ducktail Ada juga yang ducktail Yang drive 68 Yang agak kayak bebek Agak naik ke atas Dan kalau ini Dia Menyatu Rata Dengan Bagasi belakang Kaca film belakang Ini kita menggunakannya 60% Jadi sudah ada Devlogernya Karena sudah Tahun 2015 Jadi bisa Kalau Ngembun di bagian dalam Kalau di cuaca Dingin Nah itu bisa dihilangkan Nanti ada Tuas Apa namanya Tombolnya di bagian Dashboard Oke Untuk kebagian Dan sisi lampu belakang Lampu belakang memang Pak Rico sendiri Minta yang standar aja Karena menyesuaikan dengan budget ya Tapi masih manis banget Jadi lampunya bawaannya Vios itu memang Dia tuh Disini ada krumenya Sampai dengan kesini Jadi Antara krumenya Sama grillenya belakang ini Masuk Ini krumenya juga krumenya Jadi masih masuk Konsepnya masih masuk Kalau dibikin gelap Malah Enggak masuk sih menurut saya Karena ini mainnya main krumenya Dan untuk kebagian bawah Sisi ke nalpot Nalpot ini kita kasih HKS tapi yang oval Bukan yang bulat Karena kalau yang konsep Bo dikit ya Ardi Kalau kita main bulat Dia tuh agak sedikit ke bawah Tapi kalau mau main yang pipi Seperti ini Oval Manis banget Manis banget Dapet Ya ini juga Masukan dari Om Rico Jadi dia Minta beliau itu Minta yang oval Nalpotnya Oke sih Jadi di diskusi Sama konsumennya sendiri Memantaskan Dia selerai seperti apa Kita tinggal kasih masukan Ketika oke Kita pasangin Kayak gitu Ya Jadi teman-teman Kalau mau yang konsepnya Tinggi Tapi memaksakan Pake body kit Ya konsepnya Seperti ini Konsep TRD Sportivo Ya Di bagian sisi ini Juga sama Kiri kanannya sama Dan velgnya Kalau dishoot dari jauh Depan dan belakang Ini kan sama rata ya Jadi keren banget Menurut saya Cakep banget Manis Keren Apa Saya coba Puterin Kameramennya Tetap disini Saya bawa jalan Jadi teman-teman Bisa ngeliat Dalam kondisi jalan Seperti apa Kalau yang Pake velg rice Saya coba puterin Ini nanti kameramen Tinggal shoot aja Oke Saya masuk dulu Oke Kita kecilin dulu Nanti kena copyright Jadi kita bawa Jalan Mobilnya Dan ini Ini enak banget AC nya dingin banget Kaki-kakinya senyap Karena mobil ini Sudah kita tune up total Baik Kaki-kakinya Mesinnya Oli juga kita ganti baru Fitur olinya juga Sudah kita ganti baru Jadi teman-teman Langsung aja Bawa tanpa Ke bengkel lagi Untuk servis-servis Atau Untuk tune up lagi Gak usah Karena kita sudah Lakukan itu Ya Semua mobil yang Di RC-Pioslimo Yang dipesan Itu sudah termasuk Dengan Service Full Service ya Tune up Dan ini juga ada garansinya Garansinya ini Sampai dengan Tiga bulan Nah gitu Wih Enak banget Walaupun ringnya Besar Ring 17 Tapi bandingannya Sangat empuk Karena kita diameter Bannya Kita pilihkannya Jangan yang terlalu tipis Ya Masih Tebal Oke Kita Pakir lagi Sebelah sini Set Remnya juga Pakem banget Nah Gimana teman-teman Jadi teman-teman bisa lihat kan Saat dia berjalan Perputaran roda Velg ini Walaupun Full black warnanya Tapi Hidup Ya Elegan banget Di jalanan juga Jadi bahan perhatian Nah Sekarang kita bahas Di bagian dalamnya Seperti apa Konsepnya Mobil ini Langsung aja Kameramen Sebelah sana Saya di bagian Sebelah kanan Jadi kita kupas Tuntas Biar penonton Bisa Melihat jelas Modifikasi Yang Arsivioslimo Bikin Nah Oke Di bagian dalamnya Nah ini Sebenarnya Gak banyak warna Karena om Rikonya sendiri Mintanya Dasarannya Semuanya hitam aja Termasuk dengan Bagian jok Joknya ini Warna hitam Black Cuman memang Kita kasih dia Jahitan-jahitan Diamond Di bagian bawah Sampai dengan Di bagian Sisi sini Dan ini sudah kita Tambahkan busa Jadi Saat kita pakai Nah kayak gini ya Saya contohin Nah Dia ini dari pinggang Sini ngejepit Ya Punggung sini ngejepit Dan di bagian paha Sini juga ngejepit Jadi Jadi Dia kalau Akselerasi itu Tidak Kabur sana Tidak kabur sini Jadi ketahan Dengan sini Sampai sini Kayak Jok-jok Recaro Gitu lah ya Nah Oke Jadi untuk ke bagian Pilar Sampai dengan ke bagian Pelafon Serba full hitam Walaupun Full hitam Cuma tetap kita kasih Dia tekstur Di bagian tengahnya Ini garson Jadi Tidak terlalu Polos-polos banget Gitu kan Masih ada Motif-motifnya Dan yang menarik Itu adalah Di bagian Interior dashboard ini Walaupun Serba hitam Biasanya kan Saya mainin Warna beach Terus warna silver grey Dan lain-lain Warna biru Warna merah Ini kita Mempertahankan Originalnya aja Jadi disini tuh Hard plastiknya Masih original Kita gak main-main semprot Karena bawaannya Memang seperti ini Tapi kita kombinasikan Dengan Carbon celup Di bagian sisi-sisi AC Head unit Sampai dengan ke Speedometer Nah Jadi kombinasi Carbon ini Pas banget Masuk banget ya Head unitnya sendiri Disini kita kasih yang Sepuluhin Yang sudah Android Dengan kapasitasnya 2GB Teman-teman bisa Nonton Youtube Netflix Dan lain-lain Pokoknya ada disini semua Dan juga Untuk kebutuhan Entertainment Disini udah ada Steering suite-nya Jadi besarin Kecilin volume Sudah dari sini Pindahin channel Dari sini Angkat telepon Dari sini Jadi Walaupun mobil X-taksi Mobil X-mantan Tapi kalau udah Seperti gini Udah Bukan mobil X-mantan Lagi ya Bahkan mobil pribadi Pun kalah Gitu Power window Sudah kita sematkan Sudah auto turun Auto naik Dan Jok belakangnya Juga sama Dengan di bagian Jok depan Kalau untuk bagian Karpet dasarnya Disini kita kasih Dia warna hitam Lampu kolongnya Warna biru Ini sebenarnya Omriko gak mau Minta lampu kolong Gimana saya karena inisiatif Biar keren lagi Saya kasih warna biru Tapi gampang sih Untuk memutusnya Tenang Ya Oke Sekarang kita balik lagi Ke bagian depan Saya hampir lupa loh Ini harus kita bahas Mesinnya Harusnya mesin itu Kita bahas di depan ya Karena banyak yang nanya Kalau untuk bagian mesinnya Gimana Nah Teman-teman Untuk bagian mesin ini Saya buka Dan ini dalam kondisi nyala Gak saya matikan Dari tadi Mesin ini kita sudah kasih Dia ganti oli filter oli Dan Saya sudah cek Bahwa mobil ini Tidak bekas laka Ataupun bekas banjir Ya No bekas banjir No bekas laka Jadi tulang-tulangan Excel beam depan Belakang Ini semua sudah kita Cek semua Jadi teman-teman Gak usah khawatir Dan bergaransinya juga Kita kasih sampai dengan Tiga bulan Ya Kalaupun sudah lewat Tiga bulan Mau diskusi tentang Sperpat atau apa Langsung telepon Atau whatsapp aja RCViosdivode Gitu ya Kita tutup lagi Nah Tutupnya tinggal lepas Gitu aja Oke teman-teman Yang sudah nonton channel ini Sampai tuntas Jangan lupa follow juga Sosial media RCViosdivode Di tiktoknya ada RCViosdivode Instagramnya ada RCViosdivode Youtube-nya RCViosdivode Oke Terima kasih Mudah-mudahan teman-teman Yang saat ini sedang sakit Yang ke penyakit Yang punya hajat Di kodul hajatnya Barukah Untuk kita semua Mudah-mudahan Kita selalu berikan Kelancaran Keberkahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh RCViosdivode Cacau 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh